Jilajab terkini mengenal lebih dekat Kepala Dinas Limuan Hidup Kabupaten Jilajab yang dijuluki Sarjana Tantara, eksklusif program laku-laku bangun desa, Jaga Indonesia, Dusul Bilgada. Kabupaten Jilajab, Bukai Destri, Kota Maju di bagian selatan-selatan terus berkembang pesat, salah satu diantaranya untuk mendukung perkembangan adalah lingkungan hidup di Kabupaten Jilajab. Mengenal lebih dekat Kepala Dinas DLH Kabupaten Jilajab, Sri Murniati STMSI, eksklusif jurnal media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terbaik jurnal, Sama di dalam program Jaga Indonesia melaku-melaku bangun desa, hari ini kita spesial tenat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jilajab yang baru dan tentunya adalah Tantik. Saya juga masker untuk mengundangkan saya berkomunikasi dengan Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah berapa tahun nih di dewa dan berapa menjabat Maradela nih hahaha saya menjabat baru jalan bulan ketiga tapi kalau di dinas lingkungan hidup sendiri saya lebih dari 20 tahun saya 24 tahun dimana diantaranya saya berada di segera anakan proyek segera anakan tahun 2001 kemudian saya di koperda kurang lebih satu tahun kemudian saya lama di rumah sakit lebih dari dua saya calon dokter yang ST ya ST Sarjana Tentara ya saya kalau di sekolahnya ST Sarjana Teknik tapi saya mendapat julukan baru sejak saya berdinas di RSUT Mas Ani disana saya terkenal dengan Sri Murni Hati Ibu Murni yang ST Sarjana Tentara karena ketegasan karena apa jalak lu juga ya mungkin karena saya lebih apa ya intonasi saya mungkin berbeda ya dengan ibu-ibu yang lain yang mungkin lembut cantik gitu ya ya mungkin saya kawan bayi sih hahaha hahaha lahir tahun berapa sih bun? saya sudah tua Mas saya lahir tahun 70 70 ya? 70 ya sudah tahun enggak lah 70 atau 80 bun? 70 ya? apa 80 nih? saya lahir 70 tapi rasa 80 hahaha 870 di usia 70 sekarang menjadi 50 50 Mas 50 ya? artinya apa sebuah karir di birokrasi yang cukup monsel pun 50 tahun sudah menjadi seorang kepala dinas gimana pun perasaan itu? iya sebenarnya sih bukan instan ya saya menatak menatak apa apa menatak karir dari nol di sini ke TPNS emang dari bagian lingkungan hidup iya kemudian saya karir pertama ekstron 4 saya itu di Bepedelda jadi peredan pengendalian dampak lingkungan iya kemudian eee satu tahun di situ saya ditugaskan Pak Bupati Cilacap atau itu Bapak Heri Tabri iya untuk menjadi tim pro segeranakan iya menggantikan Pak Satmoko Pak Satmoko Pak Satmoko dan sekarang sudah ke Pak Satmoko kemudian saya sempat nonjob mas nah itu iya pernah karena saya memilih itu pilihan jadi saya sempat nonjob karena itu waktu nonjob itu dapatan yang kedua ya setelah dari KSI itu ya? iya setelah saya jadi tim pro kemudian sepertinya waktu itu saya kok nggak pengen lebih pengen kembali gitu ya ke dinas lingkungan hidup tetapi nggak ada formasi gitu, non-job saya lakui itu sekitar 4 tahun masuk ke dinas ke DLH terakhir kapan? waktu di-capit atau di-section atau gimana? jadi saya non-job itu setelah dari sekarang, kan saya ke dinas pertambangan dulu, transid, kemudian saya dikembalikan ke dinas lingkungan hidup itu 4 tahun mulai 2004-2008 begitu, baru saya mendapatkan jabatan saya kasih kalau nggak salah itu sekitar 2008 kasih pengawasan kemudian satu tahun saya jadi kabit, kabit itu dari DLH ke BLH setelah itu saya melapati semua bidang, semua bidang, bidang satu, bidang konservasi, bidang pengganti pencemaran saya sudah semua, habis kan? habis ya tapi memang untuk update yang sudah dilakukan di beberapa bagian, menjadikan bu umur ini matang ya? ya... matang ya kayak kesang gitu saya seperti di Papenda lho iya saya belajar perencanaan artinya belajar perencanaan juga di sana ya? satu tahun saya belajar perencanaan kemudian kata Pak Sekdok, Pak Sutarco jangan belajar terus, praktek, praktek saya di RSB peralaman menjadi beating kemarin pun menjadi kepala dinas, ada beberapa orang yang tanda kutip merasa lebih senior kepada bunda melihat saya senior daripada bumurni sehingga bumurni yang melaju mulus untuk menjadi kepala DLH pengalamannya gimana itu? senior dari mana ya? senior umur kata da kutip merasa senior kalau menurut saya senior saya itu angkatan 60 ya? angkatan 60 ya nah angkatan 60 itu kan sudah waktunya tensiun kalau sekarang itu saatnya angkatan lahiran 70 Mas Ami kalau yang merasa senior mungkin seumuran sih iya mungkin seumuran sama-sama 70 atau mungkin 69 lah itu satu angkatan gitu iya sebenarnya itu kesempatannya sama sih Mas Ami sama ya? iya iya waktu bidding pun hal yang paling seles itu ketika paparan atau ketika sudah tertulis atau apa pun? saat bidding sebenarnya kalau bidding ini kan open bidding ya Mas Ami ya semua orang itu punya kesempatan yang sama yang penting yang penting sudah menduduk di jabatan administratur ya oke jadi S13 baik 3A atau 3B saya 3B sudah muter-muter 3A sudah punya kesempatan oke jadi jadi kebetulan sekali kotaknya kan kotak lingkungan hidup gitu kotak industri itu ini ya? nah andaikan ada kesempatan di depan mata nih Mas Ami oke masa saya nggak mengadu nasib gitu oke saya pikir saya kan ada peluang oke peluang itu ada di depan mata jadi saya sebenarnya hanya membaca peluang itu kalau secara hitungan matematika kayaknya ini saya dapat nih di saya nih gitu kan itu aja tapi artinya rasa optimis itu memang sudah ada ketika akan mengikuti proses seleksi open bidding itu oh iya saya selalu optimis iya ketika ada seseorang yang merasa kecewa Panjendengan duduk di sini padahal Panjendengan sudah merasa saya profesional saya proporsional saya sudah tour of date yang cukup lama dan waktu tempuh kerja saya sekitar 20 tahun lebih ini juga sudah menjadikan Panjendengan matang kalau ada tanah petiknya merasa tanah petik gimana? sebenarnya mereka bukannya tidak senang mungkin Mas Ani ada yang menurut hahaha artinya ee dari kacamata proses open bidding yang sudah dilaksanakan dan sudah berjalan itu memang fair ya bilangnya fair fair kok ya proporsional juga ya profesional juga ya teman-teman ya juga kan bukan ee selama ini Bupati Cilata Pak Sekta dan tim pantun juga diambil dari ee independen independen ya jadi gak ada masalah kok menurut saya Pemkep sudah benar memberikan kesempatan terbuka untuk umum bahkan teman-teman saya mungkin dari ee luar kompaten pun ada ya berapa orang waktu itu bisa enggak baru keminat sih belum mendaftar gitu oke kemarin berapa orang ee lima lima ya kita sudah sebutkan sama lain hahaha sudah kan terbuka itu di websitenya oke artinya ee proses itu sudah berdalaan dan ee ibu sekarang ee didugasi oleh Pak Bupati dalam program pemerintah pemerintah diantara pilarnya adalah ee sosial budaya dan lingkungannya lingkungan masuk dalam pilar pembangunan Pak Bupati kita belum ee sampai ke programnya Bu Murni suatu saat pasti kita akan membahas programnya Bu Murni seperti apa kita hanya mendahas bagaimana lebih dekat dengan Bu Murni Lerang mana Bu Lerang Tiracap saya lihat Ambar Rawat Pembangunan Semarang saya perantuan di sini oh perantuan iya suami-suami suami saya asli jambi oh jambi ya cuma satu ya suami hahaha satu satu ya gak habis-habis ya satu gak habis-habis ah buat eh pertamina rumpat ya atau gimana dulu sempat sempat suami saya tur juga oh j keteranian rumpat dua dua ya keteranian rumpat kepada masyarakat Pembangunan Tiracap terkaitan dengan tiga bulan di sini tentunya publik belum mengenal dan belum tahu bagaimana sosok figur seorang ibu yang tentunya membidanguni di bidang lingkungan dan membenahi lingkungan di Kabupaten Tiracap silahkan Bunda ya saya punya impian gitu bahwa dinas lingkungan hidup ini menjadi dinas yang profesional begitu bagaimana bisa bersinergi dengan pemerint stakeholder dinas instansi lain kemudian perusahaan dunia usaha kemudian masyarakat termasuk wartawan LSM bagaimana kita bisa mengelola lingkungan menjaga lingkungan kemudian mempertahankan kualitas lingkungan dan memastikan bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Tiracap ini pada kondisi yang ideal ideal ya ideal yang surreal ya saat ini permasalahan yang terjadi di Tiracap ini masih berkutat di persampahan persampahan ya 5 ciri ini ya meskipun di penanganan sampah di pemerintah Tiracap ini kita sudah tahu kita mempunyai aset satu-satunya di FDF namun tidak berhenti di situ ada tanggung jawab moral dari pemerintah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengurangan sampah ini sebenarnya kita hanya mengenal lebih dekat tadi beliau sudah menoparkan sebuah konsep bagaimana filantap sehat filantap asli lingkungan ini ini adalah salam 3R bagaimana kita berperilaku untuk mengurangi sampah 3R itu kan reduce reduce resicle ya iya dan dikembangkan keempatan jilatap oh iya harus ya dan pelajar pun sudah ikut dikembangannya dengan sekolah adiwiata 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 ada prestasi yang baru mas adiwiata kebetulan baru saja diberikan penghargaan untuk tiga apa namanya pelai adiwiata mendiri mana gue SMP 5 SMP Negeri 5 SMP SMP Arif kemudian yang satu itu RTS apa ya aduh yang mana ini oke yang jelas yang jelas yang jelas terlebihara sekali sahabat terbaik jurnal program SMP Indonesia lagu-lagu bangu desa sosok seorang perempuan atau wanita yang dalam ini menjadi sebuah paradigma yang kontrol lingking dapur dan sebagainya sebuah konsep bagaimana perempuan bisa berkarya perempuan bisa bekerja dan tentunya dalam mengawal proses pembangunan pembangunan yang berapa kelimpangan pembangunan yang tentunya menjaga sebuah hal yang positif yang terangkap Pembangunan 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 terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam berkata ke Indonesia GRH 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 Saniyarianto tim liputan Jurnal Media like, subscribe, share dan komen ZIT 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 Terima kasih telah menonton!